Intro Setelah jajalan Polres Bontang bekerja keras untuk memburu pelaku penyergapan dan pencabulan yang dimenghebohkan media sosial beberapa waktu lalu, akhirnya Satuan Unit Opsional Satreskrim Polres Bontang berhasil mengamankan pelaku di pintu gerbang. Eks kantor wali kota Bontang, Jumat 21 Oktober kemarin. Sebelum disergap, tim buser dari Satreskrim Polres Bontang terlebih dahulu mengintai pelaku. Tepat pukul 17, tim buser kemudian menyergap dan membawa pelaku ke Polres Bontang guna dimintai keterangan. Menurut keterangan Kasubak Humas Polres Bontang, pelaku yang bernama Dwi Ardianto Gunawan tersebut mengaku pernah berbuat tindakan serupa di toilet masjid Darussalam pada bulan Mei lalu. Toilet Musola Pisangan sedangkan dipuja Serah Bontang Kuala dan gedung kampus Titek Bontang yang batal dilakukan dengan sempurna lantaran pelaku diketahui warga setempat. Jadi untuk tersangka sendiri, ini melakukan perbuatannya sesuai pengakuan mereka sudah empat kali, di mana korbannya itu adalah antara anak umur empat tahun sampai enam tahun. Yang mereka lakukan itu secara sepontan. Jadi mereka tidak merencanakan lebih dulu, tapi mereka sepontan pada saat dia jalan, kemudian melihat dan mungkin ada napsu sehingga anak itu langsung diajak. Dikandeng, diajak ke suatu tempat, kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku yang diketahui warga Jalan Brikjen Katamso, Kelurahan Belimbing tersebut dijerat Pasal 82JO, Pasal 76, Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan paling singkat 3 hingga 15 tahun penjara. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!